Salah satu misteri terbesar di luar angkasa adalah keberadaan black hole atau lubang hitam. Banyak orang mempertanyakan keberadaan black hole yang dikatakan dapat menyerap benda apapun yang ada di sekitarnya. Tidak hanya itu, dikatakan jika objek yang masuk ke dalam black hole tidak akan pernah bisa keluar lagi. Meski sudah diteliti selama puluhan tahun, lubang hitam ini masih menjadi sekian objek yang menarik sekalibus aneh dan belum dapat dipecahkan. Black hole atau lubang hitam menurut NASA adalah tempat di luar angkasa di mana gravitasi menarik begitu banyak yang membuat cahaya tidak bisa keluar. Black hole merupakan objek astronomi dengan tarikan gravitasi paling kuat, bahkan cahaya juga akan terisap ke dalamnya. Gravitasi yang sangat kuat tersebut disebabkan oleh materi yang terjepit ke dalam ruang kecil. Untuk bisa melihat dan menemukan lubang hitam, dibutuhkan teleskop luar angkasa untuk melihat black hole. Pasalnya, black hole membentuk lubang hitam dengan cahaya yang tidak terlihat akibat tidak bisa keluar. Bagaimana black hole terbentuk? Para ilmuwan mengungkapkan jika lubang hitam paling kecil dibentuk ketika alam semesta dimulai, kaula muda. Terdapat beberapa teori tentang pembentukan lubang hitam itu sendiri, meski begitu, para ilmuwan menyimpulkan jika pembentukan lubang hitam terkait dengan kematian bintang. Pada tahap akhir kematian bintang, akan terjadi supernova, yakni ledakan bintang yang sebagian ledakannya ada di luar angkasa. Lifestyle Apa itu black hole atau lubang hitam yang jadi misteri luar angkasa? Beneran bisa, memakan Apa itu black hole atau lubang hitam yang jadi misteri luar angkasa? Apa itu black hole atau lubang hitam? S-C-I-T-E-C-H-D-A-I-L-Y-M-O-N, tanggal 10 Juli tahun 2023. Salah satu misteri terbesar di luar angkasa adalah keberadaan black hole atau lubang hitam. Banyak orang mempertanyakan keberadaan black hole yang dikatakan dapat menyerap benda apapun yang ada di sekitarnya. Tidak hanya itu, dikatakan jika objek yang masuk ke dalam black hole tidak akan pernah bisa keluar lagi. Meski sudah diteliti selama puluhan tahun, lubang hitam ini masih menjadi sekian objek yang menarik sekaligus aneh dan belum dapat dipecahkan. Apa itu black hole atau lubang hitam di luar angkasa? Lubang hitam Pengertian lubang hitam atau black hole ESO, European Southern Observatory. Black hole atau lubang hitam menurut NASA adalah tempat di luar angkasa di mana gravitasi menarik begitu banyak yang membuat cahaya tidak bisa keluar. Black hole merupakan objek astronomi dengan tarikan gravitasi paling kuat, bahkan cahaya juga akan terisap ke dalamnya. Gravitasi yang sangat kuat tersebut disebabkan oleh materi yang terjepit ke dalam ruang kecil. Untuk bisa melihat dan menemukan lubang hitam, dibutuhkan teleskop luar angkasa untuk melihat black hole. Pasalnya, black hole membentuk lubang hitam dengan cahaya yang tidak terlihat akibat tidak bisa keluar. Bagaimana black hole terbentuk? Black hole Bagaimana black hole atau lubang hitam terbentuk? Shutterstock Para ilmuwan mengungkapkan jika lubang hitam paling kecil dibentuk ketika alam semesta dimulai, kaula muda. Terdapat beberapa teori tentang pembentukan lubang hitam itu sendiri, meski begitu, para ilmuwan menyimpulkan jika pembentukan lubang hitam terkait dengan kematian bintang. Pada tahap akhir kematian bintang, akan terjadi supernova, yakni ledakan bintang yang sebagian ledakannya ada di luar angkasa. Apakah black hole bisa menghisap dan memakan benda lain? Sebenarnya, black hole tidak menghisap benda lainnya, kaula muda. Namun, gaya gravitasi yang besar yang membuat benda langit masuk ke dalamnya. Meski begitu, lubang hitam atau black hole tidak beredar di luar angkasa untuk memakan bintang, bulan, dan planet. Diketahui, bumi tidak akan jatuh ke dalam lubang hitam, bahkan jika black hole dengan berat yang sama dengan matahari pun, bumi tidak akan jatuh ke dalamnya. Black hole memiliki gaya gravitasi yang sama dengan matahari, sehingga bumi dan planet-planet lain akan mengorbit lubang hitam sama seperti saat mereka mengorbit matahari. Selain itu, mengutip kompas, matahari tidak akan pernah berubah menjadi black hole karena matahari bukanlah bintang yang cukup besar untuk membuat black hole, kaula muda. Sejumlah teori mengatakan jika objek yang masuk ke dalam lubang hitam akan terurai seperti spageti yang disebut sebagai proses spagetifikasi, kaula muda. Hal ini juga berlaku bagi manusia. Manusia diketahui tidak akan bertahan lama dalam, perjalanan, menuju black hole, bahkan akan tercabik-cabik lebih dahulu sebelum mengetahui apa yang ada di dalam lubang tersebut. Tubuh manusia akan meregang sekaligus menekan ke arah lain. Fakta black hole atau lubang hitam Lifestyle Apa itu black hole atau lubang hitam yang jadi misteri luar angkasa? Beneran bisa, memakan Apa itu black hole atau lubang hitam yang jadi misteri luar angkasa? Apa itu black hole atau lubang hitam? S-C-I-T-E-C-H-D-A-I-L-Y-M-O-N, tanggal 10 Juli tahun 2023 Salah satu misteri terbesar di luar angkasa adalah keberadaan black hole atau lubang hitam. Banyak orang mempertanyakan keberadaan black hole yang dikatakan dapat menyerap benda apapun yang ada di sekitarnya. Tidak hanya itu, dikatakan jika objek yang masuk ke dalam black hole tidak akan pernah bisa keluar lagi. Meski sudah diteliti selama puluhan tahun, lubang hitam ini masih menjadi sekian objek yang menarik sekaligus aneh dan belum dapat dipecahkan. Apa itu black hole atau lubang hitam di luar angkasa? Lubang hitam. Pengertian lubang hitam atau black hole, ESO, European Southern Observatory. Black hole atau lubang hitam menurut NASA adalah tempat di luar angkasa di mana gravitasi menarik begitu banyak yang membuat cahaya tidak bisa keluar. Black hole merupakan objek astronomi dengan tarikan gravitasi paling kuat, bahkan cahaya juga akan terisap ke dalamnya. Baca juga Erik Thohir pastikan MotoGP Mandalika balapan Oktober tahun 2023 Pandawara Group bersihkan pantai terkotor kedua di Indonesia Bimbel di Singapura berikan tiket konser Taylor Swift gratis untuk siswanya. Gravitasi yang sangat kuat tersebut disebabkan oleh materi yang terjepit ke dalam ruang kecil. Untuk bisa melihat dan menemukan lubang hitam, dibutuhkan teleskop luar angkasa untuk melihat black hole. Pasalnya, black hole membentuk lubang hitam dengan cahaya yang tidak terlihat akibat tidak bisa keluar. Bagaimana black hole terbentuk? Black hole. Bagaimana black hole atau lubang hitam terbentuk? Shutterstock. Para ilmuwan mengungkapkan jika lubang hitam paling kecil dibentuk ketika alam semesta dimulai, kaula muda. Terdapat beberapa teori tentang pembentukan lubang hitam itu sendiri, meski begitu, para ilmuwan menyimpulkan jika pembentukan lubang hitam terkait dengan kematian bintang. Pada tahap akhir kematian bintang, akan terjadi supernova, yakni ledakan bintang yang sebagian ledakannya ada di luar angkasa. Apakah black hole bisa menghisap dan memakan benda lain? Sebenarnya, black hole tidak menghisap benda lainnya, kaula muda. Namun, gaya gravitasi yang besar yang membuat benda langit masuk ke dalamnya. Meski begitu, lubang hitam atau black hole tidak beredar di luar angkasa untuk memakan bintang, bulan, dan planet. Diketahui, bumi tidak akan jatuh ke dalam lubang hitam, bahkan jika black hole dengan berat yang sama dengan matahari pun, bumi tidak akan jatuh ke dalamnya. Black hole memiliki gaya gravitasi yang sama dengan matahari, sehingga bumi dan planet-planet lain akan mengorbit lubang hitam sama seperti saat mereka mengorbit matahari. Selain itu, mengutip kompas, matahari tidak akan pernah berubah menjadi black hole karena matahari bukanlah bintang yang cukup besar untuk membuat black hole, kaula muda. Sejumlah teori mengatakan jika objek yang masuk ke dalam lubang hitam akan terurai seperti spageti yang disebut sebagai proses spagetifikasi, kaula muda. Hal ini juga berlaku bagi manusia. Manusia diketahui tidak akan bertahan lama dalam, perjalanan, menuju black hole, bahkan akan tercabik-cabik lebih dahulu sebelum mengetahui apa yang ada di dalam lubang tersebut. Tubuh manusia akan meregang sekaligus menekan ke arah lain. Fakta Black Hole atau Lubang Hitam 1. Sejauh ini, menurut SPES, para astronom telah mengidentifikasi tiga jenis black hole, yaitu black hole supermasif, lubang hitam bintang, dan lubang hitam menengah. 2. Black hole bisa lahir dan mati, layaknya benda angkasa lainnya. 3. Black hole hanya berbahaya jika objek mendekat, selebihnya tidak akan berbahaya. 4. Akan terjadi distorsi waktu, yakni seakan-akan semua bergerak lebih lambat jika suatu objek mendekati black hole. 5. Black hole supermasif adalah lubang hitam terbesar yang pernah ditemukan. Berukuran 12 juta kali lebih besar dari matahari. 6. Para ilmuwan tidak bisa melihat black hole secara langsung, hanya bisa melihat bagaimana benda di sekitarnya bereaksi. Saya menyertakan sumbernya ada di deskripsi video ya Guis atau kalian bisa kunjungi linknya yang saya taruh di pin untuk membaca seputar black hole. Terima kasih telah menonton video ini, jika kalian dapat informasi tentang black hole kalian bisa like video ini dan subscribe ya Guis. Terima kasih. Selamat beraktifitas kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!